Sementara itu, saudara, banjir akibat luapan sungai Kapuas dan anak sungai lainnya di Kabupaten Sanggau semakin meluas. Selain itu, banjir akibat renase tak mempadai. Selain itu, saudara, banjir akibat renase tak memadai juga melanda kota Sanggau. Banjir yang melanda ruas Jalan Jendral Sudirman, kilometer 2 ini, sudah berangsur-surut. Namun, akibat banjir ini sempat membuat arus lalu lintas di kawasan tersebut macet. Banjir diakibatkan hujan dengan intensitas sedang, mengguyur kota Sanggau mulai pagi hingga sore hari. Pihak kepolisian setempat langsung mengamankan lokasi banjir dan mengatur arus lalu lintas yang sempat tersendat banjir. Kasat Sabara Polres Sanggau, AKP Sri Mulyono mengatakan, ruas jalan protokol dari Sanggau menuju Pontianak, dan sebaliknya, sempat mengalami gangguan karena curah hujan yang cukup tinggi, sehingga menyebabkan genangan air yang sempat mengganggu arus lalu lintas. Genangan air yang cukup tinggi sehingga mengganggu arus lalu lintas di jalan protokol tersebut. Diduga disebabkan drainase sebelah kanan dari arah Sanggau tidak memadai. Mengalami habatan sedikit, dikarenakan curah hujan yang cukup tinggi, di mana dari jam dari pukul 10 sudah mulai hujan, seperti jam 14.00, ada genangan air di antara kilometer 2 jalan Indonesia depannya CBU. Untuk keamanan para pengguna jalan, petugas kepolisian memasang garis polisi, sehingga saat melintas tidak melalui sisi jalan yang airnya tinggi. Saat ini air sudah berangsur-surut, dan arus lalu lintas kembali lancar.